nomor 1 dari sini kan ketahuannya bahwa yang option D itu bukan merupakan peran dari Bank Indonesia, jadi jawaban yang paling tepat itu yang Hai semuanya selamat datang kembali di channel kami hari ini kita akan mengerjakan soal SNB tetahun 2023 yang kemungkinan akan muncul kembali di SNB tetahun 2024, sebelum kita mulai, aku akan menjelaskan aturannya terlebih dahulu setiap satu pertanyaan, kalian akan diberikan waktu 60 detik manfaatkanlah waktu tersebut untuk memilih jawaban yang paling tepat, tanpa membuang waktu lagi, mari kita langsung ke pertanyaan pertama selamat menikmati 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 Terakhir, disitu ada bahasa Inggris Total nilainya Berarti 4 x 84 ya rata-ratanya Berarti 4 x 84 Itu adalah 336 Nah, maka Dari sini, karena dia maunya nilai Rata-rata minimumnya 86 Untuk seluruh pelajaran Berarti, total nilai Biologi Ditambah dengan total nilai math 270, ditambah dengan total nilai Bahasa Inggris Aku tulisnya gini deh Aku tulisnya Disitu total nilai Bio, berarti Tambah dengan math, tambah dengan Inggris, tambah dengan 3 ujian lagi, kita sebut total nilainya Adalah A Total nilai 3 ujian Terakhir Gitu ya Ini, dibagi dengan Banyaknya ujian Berarti, ini kan 2 kali Ini 3, ini 4 Yang terakhir 3 Berarti, totalnya adalah 12 ya 12 2, tambah 3, 5 Tambah 4 9, 9, tambah 3 Ini katanya minimumnya Di 86 Berarti, lebih dari Sama dengan 86 Nah, kayak gini Sehingga, dari sini Dari sini tinggal kita Substitusi Bio tadi 162 Total nilainya Ditambah math Itu 270 Tambah bahasa Inggris 336 Ditambah A Dibagi dengan 12 Ini lebih dari Sama dengan 86 Nah, 162 Tambah 270 Tambah 336 Itu adalah 768 Tambah A Ini kedua ruasnya Kita kalikan dengan 12 Berarti, di sini 86 x 12 Yaitu Adalah 1032 Maka, A itu Sama dengan 1032 Dikurangi Ini lebih dari Sama dengan ya 1032 Dikurangi 768 Hasilnya Itu sama dengan 264 Nah, 264 ini Adalah Total nilai ujian Terakhir ya 3 ujian terakhir Maka, karena yang dicari adalah Rata-rata minimum Berarti, harusnya A per 3 ya A per 3 berarti Lebih dari Sama dengan 264 per 3 Yaitu hasilnya 264 bagi 3 Sama dengan 88 Maka, kita peroleh Jawaban yang benarnya Ada di opsi B ya Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Dalam aktivitas sistem pembayaran Peran Bank Indonesia Atau BI Yaitu Kecuali Nah, disini katanya Peran Bank Indonesia Nah, Bank Indonesia ini merupakan Bank yang mengatur Peredaran uang Ketika misalnya ternyata Uang yang beredaran terlalu banyak Itu BI yang mengatur Ketika ternyata Uang yang beredaran terlalu sedikit BI juga yang melakukan Peraturan Dan membuat kebijakan Nah, ada pun peran Bank Indonesia Dalam sistem pembayaran itu Apa saja Tapi yang kecualinya Nah, coba Ketika kakak akan jelasin nih Peran Bank Indonesia Disini cukup ya Peran Bank Indonesia Bank Indonesia Oke, yang pertama Itu yang paling pokok ya Mengatur Dan Melaksanakan Kebijakan Moneter Oke, ini Kayaknya sebelah sini Mesti luas ya Kakak pindahin dulu nih Kesebelah sini Nah, disini ya Mengatur Dan melaksanakan Kebijakan Moneter Dan melaksanakan Kebijakan Moneter Kebijakan Moneter Nah, ini peran yang pertama Dan yang paling vital Lalu, yang kedua Mengatur Dan mengawasi Apa? Sistem Ekonomi Kelancaran sistem Ekonomi Mengatur Dan mengawasi Dan mengawasi Sistem Kelancaran Oh, kebalik ya Mengatur dan mengawasi Atau menjaga Menjaga Kelancaran sistem Ekonomi Sistem Sistem Ekonomi Nah, lalu Peran yang ketiga itu Apa nih? Mengatur dan menjaga Kelancaran dalam sistem Pembayaran Internasional Ini itu Mengatur dan menjaga Kelancaran Dan menjaga Menjaga Kelancaran Sistem Pembayaran Nasional Sistem Pembayaran Nasional Gitu Lalu, yang keempat Penyelenggaraan sistem Keliling Antarbank Penyelenggaraan Penyelenggaraan Sistem Sistem Keliling Antarbank Keliring Keliring Antarbank Oh, banknya Nnya kelewat ya Bang Nah, ada yang terakhir nih Peran dari Bank Indonesia Terakhir itu Mengatur dan mengawasi Bank lain Mengatur Dan mengawasi Bank lain ya Mengawasi Bank lain Nah, ini Fungsi dari Peran dari Bank Indonesia Nah, coba kita Analisis nih Yang tidak Atau yang bukan Merupakan peran Bank Indonesia Yang A Menjaga stabilitas Uang rupiah Betul gak sih? Disini ada gak? Disini mungkin secara Tersulat gak ada ya Tapi, makna dari Menjaga stabilitas Uang rupiah itu Ada di Poin nomor satu Gitu ya Nah, mengatur dan Melaksanakan kebijakan Moneter Yang dimana Kebijakan moneter ini Untuk menjaga Peredaran Jumlah uang yang Beredar Atau stabilitas Uang rupiah Jadi ini Termasuk dalam Peran Bank Indonesia Lalu yang B Mengatur dan Menjaga Kelancaran Sistem Pembayaran Nasional Ada gak? Ada Di poin Nomor tiga nih Mengatur dan Menjaga Kelancaran Sistem Pembayaran Nasional Oke, ada Yang C Menyelenggarakan Sistem Kering Antar Bank Ada gak? Ada nih ya Nah, ini juga Lalu yang D Memberikan kredit Kepada masyarakat Apakah ada? Di sini Tidak ada ya Memberikan kredit Kepada masyarakat Itu fungsi Atau peran Dari bank-bank umum Bank lainnya ya Sedangkan Bank Indonesia Itu lebih ke Sistem ekonomi Menjaga Kelancaran Dan Pembayaran Nasional Secara Nasional Atau mengawasi Bank-bank Lain Jadi ini Merupakan Peran dari Bank umum Kurang tepat Nah, yang E Mengatur dan Melaksanakan Kebijakan Moneter Ini udah pasti Ada di nomor 1 Nah, dari sini Kan ketahuannya Bahwa yang Option D Itu bukan Merupakan Peran dari Bank Indonesia Jadi, jawaban Yang paling tepat Yang D Oke Nah, ingat ya D-AD Belajar saja Tidak cukup Kita juga Harus banyak Kelatihan Soal Jika kamu ingin Melihat lebih banyak Konten edukatif Dan seru seperti ini Jangan lupa untuk Klik up, komen, subscribe Dan nyalakan notifikasi Agar tidak ketinggalan Video terbaru dari kami Sampai jumpa Di kesempatan selanjutnya Tetap semangat belajar Dan jadilah versi terbaik Dari dirimu sendiri